Intro Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami berita selanjutnya menghabarakan Pemerintah pusat sedang merancang sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara yaitu kadal lagi hanya bisa bekerja dari rumah atau walk from home namun bisa bekerja dari mana saja atau walk from anywhere Pemerintah Kota Banjarmasin pun telah bersiap mengikuti keputusan peraturan dari pemerintah pusat tersebut Pemerintah sedang merancang sistem kerja baru bagi aparatur sipil negara yaitu kadal lagi hanya bisa bekerja dari rumah atau walk from home atau WFH namun bisa bekerja dari mana saja atau walk from anywhere Pemerintah Kota Banjarmasin pun telah bersiap mengikuti keputusan peraturan dari pemerintah pusat tersebut sehingga akan menyesuaikan sistem kerja masing-masing PNS Lantaran hingga wahini kasus COVID-19 di Banjarmasin terus melandai one target pencapaian vaksinasi secara umum terus meningkat Demikian diperdakan wali kota Banjarmasin Ibn Sina Wetakuni Prima TV besokan Jumat 13 Mei 2022 Menurut Ibn Sina, bila nantinya rancangan peraturan dengan sistem kerja work from home maupun work from anywhere sudah ditetapkan pemerintah maka inspektorat diminta untuk menangani terkait pekerjaan PNS di lingkungan pemerintah kota agar benar-benar dilakukan pengawasan Kalau wacana itu belum, artinya kita ikuti aja nanti aturan Jadi ini disesuaikan dengan kondisi disesuaikan dengan SN yang ada dan pekerjaan jenis pekerjaan Mekanisme pengawasan kan ada di inspektorat kemudian dari pimpinan langsung, kepala SKPD-nya Apalagi kalau kita sudah berbasis kinerja di TPP-nya, kekin-nya kan ada pengawasan dari apa yang dikerjakan oleh persekota beberapa poin yang sudah dicapai ada persetujuan dari atasnya kalau misalnya dia ngara-ngara kan bisa di cek terima kasih